nanti ini kita haluskan dulu ini untuk penyaringnya kita akan haluskan dulu teman-teman sebelum di aplikasikan ya hai 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 kenapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Adaja Channel Tubas Terima kasih masih terus menyaksikan Maman Adaja Channel Teman-teman semua hari ini admin akan share ke teman-teman semua Rahasia admin memupuk tanaman mentimun Di usia mendekati 2 bulan Karena hari ini sudah menginjak usia 57 HST Nah karena sekarang musim hujan ya pupuknya Nggak neko-neko teman-teman ya Asal media tanam kita ini tidak asam Nah bagaimana caranya supaya media tanam kita ini tidak asam Atau pH nya turun Kita butuh kalsium teman-teman Tapi berbahagialah bagi petani Kreatif ya Pupuk kalsium itu tidak mesti beli teman-teman ya Pupuk kalsiumnya dengan Sampah ya Dengan sampah tukang elas ya Yaitu ampas karbit teman-teman Nah tapi supaya Ampas karbitnya ini Cepat diserap tanaman Kita mix dengan Pupuk organik Jadi nanti ini sinkron Supaya Buahnya tetap lebat Dan tanah Tetap joss ya Tidak drop Tidak asam Maka kita perlu Pupuk kalsium Dicampur dengan Pupuk organik Eh bukan pupuk kalsium Ampas karbit Dicampur dengan KNO3 putih Yang dicampur dengan Pupuk organik Oke teman-teman Sebelum ke pemupukan Admin akan Share Ini nyata ya teman-teman Ini sering admin lakukan Ini ampas karbit Tidak mesti Dipermentasi Kita bisa langsung Aplikasi ya teman-teman Yuk Ikuti tutorialnya Seperti apa prosesnya Selamat Menyaksikan Oke teman-teman Untuk ampas karbitnya Sekitar setengah kilo Ya Nanti ini kita haluskan dulu Ini untuk penyaringnya Kita akan haluskan dulu Teman-teman Sebelum di aplikasikannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Setelah kita campurkan Karbit bersama air Sekitar dua gayung tadi Lalu kita tambahkan ini Pupuk bionuklir Kita Kasih Dua liter setengah Teman-teman ya Kita akan gunakan separuh Dari ini Untuk Tanaman timun Sekitar Enam ratus pohon Ya teman-teman Karena di kemasan itu Ditulis Delapan ratus biji Tapi sepertinya Ada yang mati Sebagian Ya kita hitung Gampangnya sajalah Sekitar enam ratus Yang hidup Nah ini dosisnya Segini ya Dua liter setengah Untuk pupuk organik Dairnya Per Enam ratus pohon Ya teman-teman Ya kita langsung Tumpahkan kesana Ya Sudah cukup Sepertinya teman-teman ya Dua Liter setengah Untuk pupuk organiknya Selanjutnya Kita tambah lagi air Sampai Bak itu penuh Ya teman-teman Jadi nanti Bak itu Akan kita penuhi Dengan air Dari sini Kita langsung Isi bak ini Sampai penuh Ya teman-teman Sekedar berbagi Ya teman-teman Kalau pupuk organik Dicampur dengan kapur Maka Akan seperti ini Kapurnya itu Buyar ya teman-teman Setelah Dicampur dengan Pupuk organik Dan Ada busa Seperti ini Seperti ini penampakannya Kalau Pupuk organik Cair Kita campur bersama Kapur ya teman-teman Atau Ampas karbit Terima kasih 2008 Terima kasih Sub indo by broth3rmax Ap wingtipes Tut uhh oke teman-teman mungkin teman-teman pada bertanya berapa sih dosisnya yang biasa admin pakai yang biasa admin gunakan untuk dosisnya teman-teman ya ini kan 600 pohon nih jadi biasanya admin ngambil dari sini itu satu gayung teman-teman ya satu gayung per ini ember 10 liter air teman-teman ya kita masukkan ke sini jadi seperti itu dosisnya tapi catatan ya ini untuk usia sekitar 2 bulan saja teman-teman ya karena tanaman timunnya sudah kuat jadi tidak khawatir dengan overdosis teman-teman ya sekarang pasti ada lagi pertanyaan berapa per pohonnya nah kalau untuk per pohonnya ya kalau sudah usia generatif dan sudah mencapai 2 bulan seperti ini ya hampir 2 bulan ya 57 hari itu ke 2 bulan cuma 3 hari lagi teman-teman ya nah untuk dosis kita tidak ukur-ukur lagi untuk dosisnya ya kalau sudah 2 bulan begini kita tinggal langsung siram-siramkan saja ke media tanam teman-teman ya seperti ini nah seperti ini kita langsung siram-siramkan saja seperti itu takaran-takarannya dan juga dosis per pohonnya jadi nantinya akan seperti ini teman-teman ya agak ada agak kekuning-kuningan seperti ini warna airnya oke teman-teman admin akan teruskan dulu ya admin akan lanjutkan dulu pemupukannya untuk tanaman timun batara F1 panah merah sudah sore juga ini terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai finish untuk pertanyaan-pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya ini hanya solusi bagi petani yang ingin hemat dalam biaya produksi ya dan ini juga solusi ketika kita menghadapi cuaca seperti ini teman-teman ya banyak hujan dan khawatir dengan pH tanah drop ya teman-teman kita usahakan agar pH tanah tetap normal dengan kalsium dicampur dengan bio nuklir KNO3 putih dan untuk kalsium tadi untuk ampas karbit tidak harus ampas karbit teman-teman ya bagi teman-teman yang mungkin tidak mau menggunakan ampas karbit bisa diganti dengan cangkang telur ataupun kapur dolomit ya dan ini sudah admin lakukan setiap masa panen dan alhamdulillah tanamannya tetap hijau subur berbuah lebat alhamdulillah sudah dua kali admin menanam timun tetap umurnya mampu berusia panjang oke teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati